Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa dengan kita Rijal FCFC hari ini kita akan belajar belajar mungkin dapat berbagi ini mungkin bermanfaat bagi saya atau kawan-kawan yang operator sekolah ya salam satu data satu data Dapodik kita ini sekarang akan berubah data PTK Tendik kepala sekolah dari PLT menjadi kepala sekolah di Dapodik ya teman-teman Oke ini cerahnya ya cara perubahannya mungkin sangat sederhana ya kita agak merubah data di Dapodik das ya teman-teman Oke Oke ya teman-teman teman-teman cari tekan kita namanya operator sekolah ya harus bisa mengoperasi kendalikan data Dapodik das sekolah ya Hai ini Dapodik ini bos kalau misalnya kita udah Hai membetulkan data kita harus mesinkron sinkren itu perlu Wi-Fi ya teman-teman Wi-Fi tapi untuk membukanya atau mengguncinya kita tidak perlu menggunakan Wi-Fi dengan aplikasi offline nya bisa kita buka ini yang masalahnya sini teman-teman masalahnya ada sih apa ini kita cek permasalahan ini teman-teman kita masalahnya di ini teman-teman di GTK GTK nah ini satu ini ya ini harus kita kerjakan ya gila ini tak ada ini ya ini udah aman nih kita lihat nih ya nah ini bos oke sekarang kita akan membetulkannya berubah data tambahan guru ya kita sekarang masuk ke GTK ini karena kepala sekolah operator sekolah kepala laboratorium atau kepala bengkel ini ini datanya sini bosnya teknik bukan guru-guru ini cuma guru mengajar ya ini guru tetap muka dengan siswa ini ya guru ini kita teknik tenaga-tenaga pendidikan nah inilah ini kepala sekolah kita ya dari guru menjabat PLT kepala sekolah sekarang udah menjadi kepala sekolah sekarang kita ubah hai 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 cara merubahnya teman-teman cukup kita di tugas tambahan hai 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 nah ini ini data pertama Kepala sekolah sekarang beliau udah menjadi kepala sekolah ini bos udah dikonfirmasi dinas nah ini ini sekarang yang mau kita tambah ya sini bos ini TST tambahan selesai selesai TST diisi tanggal berakhir berakhirnya tugas tambahan yang diembang PTK kosongkan kolom ini apabila masalah tugas teman-teman masih berakhirnya sekarang sudah berakhir kita tambah ini ya ubah bos oke kita masukkan tanggalnya tanggalnya sesuai ini ya DMT tambahan ini luas 103 luas 103 ini bos baru 22 ini ini berakhir sini masuk Mari ini masih mu ini kosongkan hai 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 Oke sudah tersimpan karena ini pola sekolah sini terlalu masih berlanjut kita kosongkan yang kita isi ini bosnya ini oke simpan-simpan biar keras lagi berubah netah ini dapat dilakukan yang menguruskan aja oleh ini untuk saya tersimpan week free. awal gimana kenyang kita mulai oto mulai 20 nah hai i eh hai S hai 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 aikos omos ya, daulah, reflux reflux tutup kita cek sekolah hai 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 ini udah aman Bos ini nilai menggoda persia kita udah amannya kita udah bisa meng-sinkron dah sinkron ini kita boleh karena ada perubahan data kita kirim ya hai 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 sekarang kita masuk ke meng-sinkron bosnya datang mesin kroniatannya Hai baru 27 kali ya oke kita tukar pengguna EOS kita masuk ke PTK kepala sekolah Dendik supaya bisa misinkron karena aplikasi dapodik ini yang waktu kita singron cuma di akun kepala sekolah hai 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 oke aman bos sekarang kita sinkron hai 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 Oh ini jaringan bos tidak ada Ini jaringan tidak ada bos Problem ini Problem Ini yang kurang bos Waduh Teruturah Teruturah ini semua harus nol semua ya teman-teman ya ini kalau udah nol ini kosong ini berarti perbaikan ini udah siap Hai napodik mau sinkronisasi ya ini bos dan tinggal satu lagi nih Oke nol kosong sekarang Mari kita sinkronnya kita akan mengirim data ke database ya lanjut Hai tampilkan bos checklist ini semua ya oke udah checklist sekarang kita konfirmasi ya oke terus ini kita ya lanjut oke simpan dan lanjut pastikan konfirmasi terkait ke tersiap saranan pesan akan sesuai ya oke sesuai semuanya bosnya lanjutkan yakin mengirim database oke nah ini yang lamanya bos ya ini kita butuh data besar ya untuk mengirimnya ya data mungkin wi-fi nya kurang atau agak jarang bagusnya kita mengirim paket data ya data telekomsel itu enggak ada hambatan kalau wi-fi wi-fi besar ya bosnya hai 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 oke siap selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati